Pada pesta demokrasi tahun depan tak dapat dipungkiri, generasi milenial mendominasi daftar pemilih tetap. Angkanya mencapai 40% atau 80 juta penduduk di negeri ini. Besarnya potensi mereka memicu generasi milenial bangkit dan menjadi ancaman politikus generasi milenium atau kalangan tua. Kalangan milenial dinilai memiliki beragam karakter positif seperti kreatif, inovatif, dan terkoneksi dengan satu lainnya. Keistimewaan itu belum sepenuhnya dilirik oleh politik dan penguasa untuk mengaktualisasi diri mereka. Minimnya peranan generasi milenial dalam kancah perpolitikan memicu kebangkitan mereka melalui gerakan milenial Indonesia. Dengan gerakan ini generasi milenial diharapkan bisa melek politik karena kalangan muda masih banyak yang apatis terhadap politik sehingga butuh revolusi. Harapan ini terungkap dalam Kopi Darat, kalangan milenial di Tahir Square Banjarmasin minggu petang kemarin. Koordinator gerakan milenial Kalser Rahayu Juitan Normawati mengatakan gerakan ini untuk sharing dan transfer pengetahuan terkait dunia perpolitikan. Selama ini menurut Rahayu, kebanyakan milenial masih sebatas mengamati dan belum berani terjun langsung ke politik praktis. Alasannya karena mereka butuh identitas. Kebanyakan kan orang-orang ini skeptis ya dengan politik ya bahkan ada yang menurutnya itu apatis. Jadi pengennya dengan ada gerakan ini kita bisa berusahaan dari kebanyakan itu kita bisa sama-sama saling transfer pengetahuan terutama pengetahuan tentang politik. Sementara pembina gerakan ini Lutfi Saifuddin mengatakan Kopdar ini dalam rangka menyamakan persepsi dan aspirasi generasi milenial menentukan sikap politiknya. Gerakan milenial menurutnya sudah dilakukan sejumlah negara seperti India dan Cili. Gerakan ini menginginkan perubahan diantaranya terkait lapangan pekerjaan, sektor perekonomian, serta masih adanya perbudakan di dunia magang karena bekerja tanpa upah. Pemilih milenial saat ini sekitar hampir lebih dari 30% dari DPT. Kami harapkan dengan potensi sebesar ini kaum milenial betul-betul bisa menentukan pilihannya sesuai aspirasi mereka. Kita melihat bahwa bukan hanya mungkin sosok dari Pak Perbowo dan Pak Sandiaga Yuno tapi kita melihat program-programnya. Program-programnya memang kita lihat dan memang berpihak kepada kaum milenial. Kegiatan Kopdar pertama ini dihadiri 70 perwakilan generasi milenial. Pertemuan ini baru langkah awal. Kedepan kegiatan serupa bakal intensif dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan generasi milenial. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.